Halo semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim Kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk membahas satu fenomena yang menurut saya harus jadi pertimbangan buat kita semuanya Yang pertama adalah semakin banyaknya orang yang join di marketplace untuk memasarkan produknya Mungkin awalnya dulu dia bukan penjual, bukan pedagang, tiba-tiba gagap Tiba-tiba gagap untuk mengikuti perkembangan dimana melihat begitu banyaknya orang-orang yang mungkin kiri kanannya jualan online dan tiba-tiba menjadi orang sukses Dulunya cuma karyawan, tiba-tiba bisnis online dan sukses Sehingga banyak sekali orang-orang di sekitar yang kemudian ikut coba-coba peruntungan nasibnya dengan berjualan online Dan ini memang yang dicari oleh marketplace Baiklah Sada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, BliBli dan lain-lain memang berusaha untuk menambah jumlah sellernya Bahkan hingga saat ini mereka masih terus berusaha untuk menambah jumlah seller Bayangin aja teman-teman, selama pandemi jumlah orang yang join di marketplace itu naiknya luar biasa banyak Tapi tau gak kita apa efek sampingnya terhadap sesama seller? Tentu dengan jumlah orang yang semakin banyak berjualan online, tingkat persaingan menjadi semakin ketat, semakin berat Dengan tingkat persaingan yang semakin berat ini, yang terjadi adalah harga semakin ketat, persaingan harga semakin gila-gilaan Dulu tingkat persaingan harga udah berat, sekarang semakin berat Semua orang berusaha bagaimana caranya mendapatkan penjualan yang banyak, walaupun mungkin dengan profit yang sangat-sangat minim sekali Nah fenomena ini saya perhatikan bertolak belakang dengan apa yang terjadi dengan biaya yang harus dikeluarkan Teman-teman yang jualan di marketplace pasti tau nih, biaya-biaya untuk berpromosi semakin hari semakin besar Sementara margin profit semakin kecil, karena adanya persaingan yang semakin ketat Di satu sisi, margin keuntungan kita berkurang drastis, di satu sisi lain biaya yang harus kita keluarkan semakin besar Kalau teman-teman jualan di marketplace ya, itu ada promosi A, promosi B, promosi C, belum termasuk iklan ya Kalau teman-teman bikin voucher, bikin kombo, dan lain sebagainya, itu semua sudah mengurangi margin keuntungan kalian Ditambah lagi kalau kalian beriklan, dan terutama buat iklan ya, ini menurut saya makin lama makin gila Makin lama makin gila dan menurut saya udah makin gak masuk akal Biaya iklan yang harus kita keluarkan itu makin lama makin gak masuk akal Bayangin aja teman-teman, kalau biaya iklan yang harus teman-teman keluarkan mencapai 5.000 rupiah per klik Saya jamin deh 99%, bahkan mungkin 100% kalian pasti boncos Hampir pasti kalian boncos Jangankan 5.000 ya, 1.000 aja, 1.000 rupiah per klik aja itu sudah sangat-sangat-sangat berpotensi sekali membuat kalian boncos Lalu berapa biaya iklan yang ideal? Ya kalau menurut saya biaya iklan yang ideal itu, kalau kita masih bisa beriklan dengan biaya di bawah 1.000 rupiah Per klik, 1.000 aja udah mepet loh Idealnya berapa? Ya idealnya masih di bawah 500 lah Saya sendiri kalau iklan saya itu biaya iklannya udah lebih dari 300, itu udah mepet-mepet Udah mepet-mepet sama rugi Ya kalau udah diiklan udah diangkat 350-400 per klik, itu udah mepet-mepet Kecuali kalau kita memang menemukan produk yang memang kita jual itu memang bener-bener diterima pasar Konversinya bener-bener tinggi Margin profitnya bagus, tapi untuk saat ini kayaknya sulit banget ya Sulit banget menemukan produk yang misalnya konversi 10% dengan keuntungan ya katakanlah 30.000 per pieces Ada nggak? Ada, tapi kayak mencari jarum di dalam tumpukan jerami Yang paling ada ya sekarang mungkin oke lah Kalian bisa menemukan produk dengan margin keuntungan mungkin 30.000 per pieces Dan konversinya mungkin bisa mencapai 5-10 saat ini Tunggu aja beberapa bulan kemudian Saat kalian mungkin ingin pamer Waduh order sehari saya seperti ini, seperti ini Dalam waktu singkat akan muncul kompetitor yang menghajar harga kalian habis-habisan Sehingga margin kalian pun pasti turun Kalau kalian nggak mau nurunin harga Konversi kalian yang akan turun Itu yang akan terjadi dan ini tidak dilihat oleh marketplace Marketplace selihatnya bisnis Ya maklum lah mungkin beberapa tahun yang lalu Mungkin kalau kita lihat 3-4 tahun yang lalu Mereka bakar duit benemikian besar ya Demikian besar untuk promosi sana, promosi sini Untuk membuat marketplace yang mereka handle Marketplace mereka itu bener-bener menjangkau sedemikian banyak orang Ya bener-bener menjadi pilihan nomor satu gitu ya Tapi mungkin saat ini sudah masuk di mode mereka ingin mendapatkan profit Mendapatkan keuntungan Cuma ya memang ini harus bener-bener Dipertimbangkan kembali oleh pihak marketplace Jangan sampai ini menjadi perjalanan satu sisi Kalau memang mereka ingin membuat Oke lah aku ingin dapat banyak profit dari biaya iklan Tentu ini tidak akan sejalan dengan keinginan mereka untuk menjangkau demikian banyak orang Karena tentu dengan banyaknya orang tingkat persaingan ketat Biaya iklan yang tinggi akan membunuh market-market kecil Yang bertahan siapa? Ya cukong-cukong yang duitnya gede Yang punya produk bagus yang bisa import barang Sementara UKM-KM saya yakin Makin lama makin menggelam Terus gimana solusinya seperti ini? Ya ini dilema Di satu sisi marketplace tetap ingin dapat seller sebanyak mungkin Tapi juga mereka ingin dapat keuntungan dengan biaya iklan Kalau saya sih lebih gini ya Daripada biaya iklan yang mahal banget Mudah-mudahan ini didengarkan oleh manajemen Baik itu mau marketplace Dimana Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan selain sebagainya Kalian dengerin lah keluhan-keluhan seller ya Kalau kalian naikin biaya iklan sampai sedemikian Wow Ya mungkin kalian dapat sekarang Dapat duit lah Dapat duit Tapi dari seller-seller itu Begitu dia tahu Duit yang dia keluarkan Tidak sepadan dengan hasilnya Saya yakin mereka akan off Dia akan berhenti untuk beriklan Atau dia akan berikan dengan biaya yang lebih murah Ya dapat seadanya saja lah Dan kalian mungkin bisa dapat lagi Dari seller-seller yang baru join Dan belum tahu resiko dari beriklan Tapi sampai kapan? Mungkin lebih baik solusinya adalah Kalian berikan slot iklan lebih banyak Tapi dengan biaya lebih murah Daripada kalian berikan slot iklan Misal saat ini slot iklan kalian 10 Sisanya organik gitu ya Di hasil pencarian contohnya Slot iklan kalian 10 Dengan biaya kalian mencapai ribuan Bahkan puluhan ribu Belasan ribu Apa nggak lebih mending ya Kalian perbanyak slotnya Dari 10 jadi 20 jadi 30 slot Sehingga semakin banyak iklan yang ditampilkan Semakin banyak iklan yang diklik Tapi jumlahnya lebih murah Kalian dapat duit Tetap banyak Seller yang keluar duit pun Sepadan hasilnya Gitu ya Dengan biaya iklan mungkin cuma 500 per klik Itu mungkin masih ada peluang Buat seller untuk dapat keuntungan 1000 per klik masih ada peluang Walaupun semakin tipis Kalau udah 5000 7000 12000 per klik Itu udah 0,0 sekian persen Peluang kalian untuk dapat profit Ya bener Saya yakin Saya jamin Kebetulan kemarin saya kebetulan Ada salah satu setting Settingan iklan itu saya salah Ya mungkin saya buru-buru Dari rekomendasi biaya iklan itu cukup tinggi Biaya iklan itu kurang lebih di angka 5000-7000 Nah harusnya saya edit menjadi minimum Ke angka sekitar 200-300 Tapi saya miss Saya lupa Saya lupa edit Dan itu udah tersave Tiba-tiba satu jam kemudian Saya cek Wow biaya iklan saya langsung kesedot Hampir 400 ribu 400 ribu rupiah Dalam satu jam Dari satu produk Dan saya hanya dapat 83 klik Tanpa penjualan Bayangin aja Ya Hanya dalam waktu begitu singkat Saya langsung kesedot Rata-rata biaya per kliknya Jadi kurang lebih di angka 5000-an 5000-an per klik Langsung kesedot 400 ribu Dengan hanya mendapatkan 83 klik Dan tanpa penjualan Teman-teman bayangin aja Kalau teman-teman beriklan Beriklan dengan biaya 5000 per klik Untuk 100 klik aja 100 klik aja Teman-teman itu harus keluar Duit 500 ribu Biasanya Dari 100 klik Kalian hanya dapat sekitar 2 hingga 3 penjualan Kalau kalian jualan produk Harga 100 ribuan Kalian katakanlah Dapat 3 penjualan Omset kalian baru 300 ribu Biaya yang harus kalian keluarkan 500 ribu Gedean biayanya Daripada Omsetnya Belum ngomongin profitnya Nah jadi kadang-kadang Disini tuh udah Gimana ya Fenomena yang menurut saya Udah kayak gak masuk di akal Dan ini ke depan Ya ke depan ini Semakin banyaknya jumlah orang Yang join Join di marketplace Tentu tingkat persaingan Makin besar Biaya iklan juga makin mahal Kenapa? Karena ya supply and demand Ya permintaan dan penawaran Semakin banyak permintaan orang Untuk menggunakan fitur iklan Maka biaya iklan pun Akan semakin tinggi Pihak marketplace Seneng-seneng aja Tapi sampai kapan kalian akan seneng Ya Suatu saat orang juga akan jenuh Dan orang akan mulai Mungkin ya Kalau menurut saya sih Kita harus mulai punya home Harus punya rumah sendiri Ya Punya web sendiri Punya sosmed sendiri Dimana kita bisa memasarkan produk kita Punya toko offline sendiri Ya offline walaupun di era online Gak ada salahnya kok Ya Kita masih tetap punya offline Saya sendiri masih punya toko offline Dan itu masih tetap menghasilkan Ya Kita harus tetap punya Home Rumah sendiri Baik itu offline Ataupun online Dengan mungkin teman-teman bisa gunakan sosmed Instagram TikTok Facebook Ya Atau yang lainnya Untuk memasarkan produk kalian Atau website pribadi Kembali lagi ya Website pribadi Teman-teman bisa gunakan Contohnya apa? Contohnya teman-teman bisa gunakan Credit Store Ya Di sana teman-teman bisa buka toko sendiri Untuk memasarkan produk kalian Oke Itu aja unek-unek dari saya Semoga Ini mewakili perasaan teman-teman seller Yang mungkin merasa bahwa Biaya iklan Di marketplace Makin lama Makin tidak Rasional lagi Dan tingkat persaingan Juga makin gila Membuat kita rasanya Jualan di marketplace Sudah bukan opsi Yang menyenangkan lagi Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian sependapat Kalian bisa komen di bawah Thank you Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya